Pemirsa jagung menjadi makanan incaran di malam tahun baru. Hal ini menyebabkan menjamurnya penjual jagung dadakan, seperti yang terjadi di kota Kuala Tunggal. Di penghujung akhir tahun ini, salah satu menu yang diburu masyarakat yakni ialah jagung. Jagung merupakan menu makanan untuk pengantar pada momen malam tahun baru, karena jagung dapat dibakar maupun direbus. Tak ayal sehari jelang pergantian malam tahun baru, penjualan jagung laris manis atau meningkat. Bagaimana tidak ini terlihat di kota Kuala Tunggal. Penjual jagung dapat dijumpai, biasanya jagung sulit didapat namun kali ini justru menjamur penjualan jagung. Seorang penjual jagung Alex mengungkapkan bahwa tiga hari jelang akhir tahun ia mulai berjualan jagung. Penjualan meningkat tiga kali lipat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sedangkan jagung yang ia jual didatangkan langsung dari tangkit Muaro Jambi. Untuk harga sendiri relatif murah yakni dari harga Rp4.000 per biji hingga Rp10.000 per tiga bijinya. Dari pada tahun kemarin bang, lebih bagus ke sekarang bang. Agak, banyak. Tiga kali lipat bandingnya. Kalau harga jagung sendiri berapa dijual? Harga ada yang Rp4.000, ada yang Rp3.000. Jagung sendiri dari mana kita bang? Dari tangkit bang. Hal senada juga dikatakan endang. Diakuinya bahwa sejak tiga hari terakhir, penjualan jagung justru meningkat. Sebab biasanya jagung kurang diminati, namun di penghujung tahun ini penjualan justru meningkat sebab euforia masyarakat Kuala Tungkal menyambut pergantian tahun baru cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat langsung dari penjualan jagung yang diburu masyarakat sejak beberapa hari terakhir ini. Surya Kurniawan Cek Rivi melaporkan. Terima kasih telah menonton!